Intro Shalom sahabat pemenang Berjumpa kembali dengan saya dalam Renungan Pemenang Sejati Renungan kita saat ini tentang datang seperti pencuri Dalam 1 Thessalonica fasal 5 ayat 1-11 Rasul Paulus mengingatkan orang percaya bahwa Hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam Yang Paulus maksudkan ialah Saat Tuhan Yesus datang kali kedua sebagai hakim yang adil Itu terjadi pada waktu yang tidak disangka-sangka Sehingga mereka yang sedang asik hidup dalam kegelapan dan dosa Akan ditimpa kebinasaan Bagi kita yang percaya Kedatangan Tuhan Yesus secara tiba-tiba Bukanlah suatu hal yang menjadi masalah Sebab kita adalah anak-anak terang atau anak-anak siang Yang tidak akan ditimpa oleh kepala petaka Sebab Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita Saudara-saudara yang kekasih Sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Marilah kita tetap berjaga-jaga dalam pengharapan Serta dengan setia melakukan berbagai tanggung jawab layanan Yang dia percayakan kepada kita Selama masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan Marilah kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusannya Supaya kita senantiasa berkenan kepadanya Janganlah kita hidup seperti orang-orang dunia Yang hanya menghabiskan waktu mereka Untuk memuaskan hawa nafsu Ingatlah bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam Karena itu kita harus berjaga-jaga dalam iman Dan tetap teguh dalam pengharapan kepadanya Bersuka citalah Sebab jika Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita Maka kita akan beroleh bahagian dalam kerajaan sorga Serta menikmati kebersamaan hidup dengan dia dalam kemuliaannya Karena itu berjaga-jagalah dalam menantikan waktu kedatangan Tuhan Doa saya kiranya Tuhan menolong kita Agar kita tetap setia menantikan kedatangannya Serta senantiasa hidup sebagai anak-anak terang yang mengasihi dia Tuhan Yesus memberkati Salam Pemenang Sejati Serta senantiasa hidup sebagai anak-anak terang yang mengasihi dia Terima kasih telah menonton!